Seorang nenek yang menderita struk ditemukan tewas dengan luka bakar di dalam kamarnya di Jember, Jawa Timur. Diduga api berasal dari obat nyambuk bakar yang dinyalakan korban dan menyambar ke kasur tempat tidur. Polres Jember menindaklanjuti laporan warga desa Panti, Jember. Seorang warga ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tidak wajar. Nenek Takemi berusia 65 tahun ditemukan tewas dengan luka bakar di tangan kiri dan rambutnya. Menurut warga, Nenek Takemi tinggal seorang diri dan diketahui mengidap struk dua bulan lalu. Kematian korban diketahui dari kepulan asap keluar dari kamar Nenek Takemi. Warga langsung memadamkan api saat masuk ke kamar Nenek Takemi ditemukan dalam kondisi tewas. Di jendela itu kok ada asap, terus saya lari keluar sambil bawa ember. Isi air, terus saya ke rumah belakang ini. Saya lihat kok terbakar gitu. Ya, saya sirap. Tim Inavis Polres Jember melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan obat nyamuk dan korek api di sebelah jasad Nenek Takemi. Sebagian kain kasur juga terbakar. Diduga Nenek Takemi menyalakan obat nyamuk yang kemudian menyulut kain spray dan kasur. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad Nenek Takemi dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AI News melaporkan.